Nah, inilah tugas kita, semua pengurus kooperasi, penggiat kooperasi, kita harus bangga berkooperasi. Harus bangga berkooperasi. Menurut saya, ada tiga faktor orang bangga dengan profisinya. BMI time, oke. Kooperasi BMI. Buka mata Indonesia. Bukan yang lain. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam BMI, salam kooperasi Indonesia. Joss. Dari studio podcast kooperasi BMI di Gading Serpong, Tangerang, saya Mia Samad akan bersama Anda selama 30 menit ke depan di channel kebanggaan kita, BMI Buka Mata Indonesia. Acara Buka Mata Indonesia kali ini kita akan membahas tata kelola kooperasi yang benar. Tata kelola kooperasi ini merupakan inti dari kelangsungan usaha kooperasi. Dengan pengelolaan yang baik, maka usaha kooperasi akan berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Saat ini saya sudah bersama tokoh kooperasi Indonesia, praktisi penggegas model BMI Syariah, dan juga Presiden Direktur Kooperasi BMI, Pak Kamarudin Batubara. Assalamualaikum Pak Kamarudin Batubara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya baru ini. Iya dong Pak. Nah, tema kali ini kita akan membahas tata kelola kooperasi yang benar ya Pak. Iya, siap. Nah, langsung ke pertanyaan pertama nih Pak. Nah Pak, pada pasal 31 Undang-Undang Kooperasi nomor 25 tahun 1992, dinyatakan nih bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan kooperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota yang luar biasa. Nah Pak, apakah pengelolaan kooperasi dan usaha kooperasi itu berbeda nih Pak? Baik, ya di pasal 31 itu jadi acuan, pengelolaan kooperasi itu menjadi tanggung jawab pengurus. Ini yang perlu saya jelaskan bahwa yang harus kita pahami seluruh gerakan kooperasi di Indonesia, kooperasi ini adalah satu-satunya struktur ekonomi yang ada di Undang-Undang Dasar. Selain BUMN dan BUMN, hanya kooperasi yang ada di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33. Nah, ini yang harus kita sama-sama ketahui bahwa kerudukan kooperasi sebenarnya lebih tinggi daripada perseruan terbatas dan pengurus itu adalah CEO sesungguhnya, direksi kemudian pengawas itu adalah komisaris. Jadi, maka pengurus memang menjadi penanggung jawab terhadap sukses atau tidaknya bisnis kooperasi. Yang dalam hal ini disebut pengelolaan kooperasi itu, sehingga menjadi tanggung jawab pengurus untuk menjalankan usahanya yang kemudian nanti dia akan mengikuti dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Baik nih Pak, ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Nah, pada pasal 32 Undang-Undang Kooperasi nomor 25 tahun 1992, dinyatakan bahwa pengurus kooperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha nih Pak. Ya, jadi pasal ini menjelaskan bahwa sesungguhnya tadi yang saya jelaskan di awal tadi, begitu tingginya kedudukan pengurus. Ya, sebagai direksi, penguruslah yang berkuasa penuh melalui rapat anggota sebagai perwakilan anggota dalam mengelola bisnis kooperasi. Maka di dalam menjalankan bisnisnya, boleh mengangkat manajer. Boleh. Boleh mengangkat manajer sesuai kebutuhan. Dan kalau saran saya dari awal memang sudah harus ada manajer. Karena pengurus dan pengawas sudah harus merumuskan bersama di dalam rapat pembentukan apa bisnis yang kita jalankan, kemudian unit apa, korbisnisnya apa, disitu sudah ditentukan butuh pengelola maka minimal manajer itu ada gitu. Harus ada gitu. Harus ada. Dan ini menunjukkan bahwa sekali lagi yang berkuasa di dalam pengelolaan kooperasi itu secara struktur adalah pengurus. Bukan manajer. Karena manajer itu di pasal 3 diangkat dan diberhentikan oleh pengurus. Baik Pak. Nah, saat ini berkooperasi nih banyak dilakukan sebagai pekerjaan sampingan. Nah, bagaimana Bapak menanggapi hal ini nih Pak? Bapak bisa menjelaskan dalam keserahan apa saja nih Pak? Bapak sebagai ketua pengurus dan apa saja tugas Bapak sebagai presiden direktur nih Pak? Ya, jadi kalau ada berkooperasi sebagai sampingan, ya itu nggak ngerti kooperasi ya. Jadi, kooperasi itu harus dikelola profesional, ya. Dan di BMI pengurus itu office hour, day-to-day masuk Senin sampai Jumat, ya. Dan sebagai pengurus, sesuai dengan undang-undang kooperasi dan peraturan-peraturan yang mengikat bahwa tugasnya jelas. Sebagai pengurus itu kita mewakili anggota, ya. Dalam hal menjalankan bisnis kooperasi. Sehingga kita membuat kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Dan kebijakan-kebijakan itu diimplementasikan di dalam setiap produk-produk yang dilahirkan di kooperasi. Kalau dia misalnya simpan pinjam produk-produknya, baik simpanan maupun pembiayaan harus pro kepada anggota. Nah, sebagai presiden direktur, kita punya komitmen bagaimana membuat kooperasi ini harus untung. Meskipun tujuan utamanya bukanlah keuntungan. Harus untung nih Pak? Harus untung, karena kalau tidak untung kita tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih besar. Ya, misalnya pemberdayaan dan segala macam. Sehingga sebagai presiden direktur profesional untuk bekerja di kooperasi ini. Jadi posisinya juga sebagai pekerja dan sebagai pengurus mewakili pemegang saham. Kalau ini yang dianti orang pemegang saham, ya saham. Pemegang kooperasi ini. Kita sekarang ada 172 ribu di kooperasi, 80 ribuan di koopmen. Pengurus itu sebagai kepanjangan tangan anggota, presiden direktur adalah di bisnisnya. Untuk bagaimana mengelola bisnisnya berjalan dengan baik dan profesional. Baik, seperti itu ya Pak. Nah Pak, apakah di Indonesia sudah ada pola baku pengelolaan kooperasi? Dan pola manajemen pengelolaan yang Bapak kembangkan? Nah, pada kooperasi BMI ini Pak, mengacu pada kooperasi mana? Atau Bapak bersama pengurus yang lain menerjemahkan pola ini sendiri? Ya, sampai hari ini saya belum menemukan kesamaan tentang tata kelola di sebuah kooperasi. Bahkan peneliti menyebutkan Bapak Dr. Ahmad Subagio ada 8 masham. 8 masham? Ya, pemahaman pengelolaan kooperasi dan jenis-jenisnya. Nah, dan kita memang sendiri ya, BMI itu sendiri, dan itulah yang kita sebut dengan model BMI Syariah. Kita kembangkan, dan mungkin di Indonesia yang ketua juga Presiden Direktur cuma BMI. Cuma BMI nih? Cuma BMI, jadi disitulah kita membuat itu bersama pengurus yang lain dan pengawas, menyembak hati bahwa kita harus profesional, ada struktur organisasi di dalam fungsional, sebagai pengurus ada di dalam profesional dengan jabatan-jabatan tadi, mulai dari Presiden Direktur, Wakil, Direktur Keuangan, Direktur SDM, dan Direktur Operasional. Baik, Pak. Nah, lanjutnya Pak nih. Oke, Pak. Nah, dalam hal pengurus kooperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola. Ya. Maka rencana pengangkatan tersebut nih, diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan. Nah, apakah pada prakteknya setiap pengangkat pengelola atau karyawan harus melaporkan rencana atau rapat anggota itu lebih fleksibel nih, Pak? Diangkat dulu baru dilaporkan pada rapat anggota atau bagaimana nih, Pak? Nah, ini implementasinya. Di dalam kooperasi itu kan ada namanya RK-RAPB. RK-RAPB. Ya, rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan biaya atau belanja. Nah, itu kita di dalam setiap rapat anggota itu sudah dibahas. Nah, di WMB itu di bulan November dan Desember, kita menyusun rencana kerja. Misalnya, setahun berikutnya, ya. Nah, di situ sudah disusun oleh kita mulai dari cabang sampai dengan ke pengamas, sudah disusun. Apa rencana kerja kita misalnya tahun 2020 kemarin. Kita bahas di bulan November, Desember 2019. Nah, di dalam rapat anggota kita sampaikan bahwa di 2020 nanti kita akan buka cabang sekian, tambah karyawan sekian, begini, begini, seterusnya. Jadi, itu kita lakukan di rapat anggota. Nah, di dalam proses pengangkatan itu sudah include di rapat anggota dijelaskan. Apa rencana kerja kita itu. Dan di dalam pengangkatan-pengangkarannya tidak serta-merta setiap saat dilaporkan kepada anggota. Karena kalau kita lakukan itu, biayanya tidak murah. Maka, sekarang kita sederhanakan dengan dimulai di rapat anggota itu, disampaikan. Kemudian nanti rapat anggota berikutnya kita lakukan evaluasi. Baik, Pak. Kenapa nih? Pada pasal 32 ayat 3, Undang-Undang Koperasi dinyatakan pengelola bertanggung jawab kepada pengurus, ya, Pak? Di kooperasi BMI, yang dimaksud batas pengelola apakah mulai dari posisi presiden direktur atau dari posisi manajer ke bawah, nih, Pak? Lalu, pertanggung jawaban pengelola kepada pengurus bagaimana dilakukan, Pak? Oke. Yang kita pahami di pengurus BMI dan pengawas, mulai dari pengawas, mulai dari OB sampai ke pengawas, itu adalah pengelola. Pengelola. Cuman, definisinya berbeda. Pengangkatannya berbeda. Jadi, yang disebut dengan pengurus dan pengawas, itu juga pengelola. Tetapi, diangkat dan dipilih dalam rapat anggota. Ya, OB, manajer sampai manajer sampai jalan manajer, itu adalah pengelola yang diangkat dan SK-nya oleh pengurus. Pengurus. Maka, di dalam pertanggung jawabannya, pengelola tadi, OB sampai dengan manajer, itu diangkat dan diperhentikan oleh pengurus. Sementara pengurus dan pengawas, diangkat dan diperhentikan di dalam rapat anggota. Di situ perbedaannya. Perbedaannya, mbak, di situ ya, Pak? Ya, jadi sangat, di sini saya ulangi lagi, sangat kuat posisi pengurus pengawas itu, tapi bukan untuk berkuasa secara tidak benar. Ya, harus sesuai dengan aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan khusus yang kita buat. Oh, baik, Pak. Nah, lanjut ya, Pak. Siap. Pengurus, nih, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita kooperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesenjangan atau kelalainnya. Kenapa, nih, pada kasus kooperasi yang diberikan gagal bayar pada hari-hari terakhir ini. Menurut Bapak, bagaimana hal ini bisa dilakukan, Pak? Oke, memang di pasal itu jelas, ya, kalau ada kesalahan pribadi dari pengurus, maka pengurusnya sudah tanggung jawab secara hukum. Ya. Dan kemudian, kalau dia bersama-sama pengurus yang lain atau dengan pengawas, ada kong kali kong, ya semuanya harus diadili secara hukum yang berlaku, hukum positif yang berlaku di Indonesia. Nah, terkait dengan kondisi pandemi sekarang, ya, bahwa ada perlambatan, ya, kinerja kita dengan kondisi ini, ini tidak bisa kita menyalahkan kelompok tertentu, pengurus atau pengawas atau karyawan. Tidak, karena ini adalah pandemi. Ini wabah yang mendunia. Jadi, di sini dibutuhkan kecerdasan, kecepatan, dan ketangkasan daripada pengurus di dalam menghadapi ini. Jadi, bukan menjadi tanggung jawab secara hukum oleh pengurus dan pengawas atau karyawan. Tetapi, ini sama-sama kita hadapi, melalui edukasi kepada anggota, melalui edukasi kepada karyawan, bahwa ini tanggung jawab bersama, kita harus bismillah, kita harus semangat untuk sama-sama menghadapi ini, ya, dengan segala daya, dengan cara kita masing-masing menjalankan hak dan kewajibannya secara proporsional. Oh, secara proporsional ya, Pak? Ya. Baik nih, Pak. Melanjutkan pertanyaan yang tadi ya, Pak. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Nah, apakah Bapak sepakat nih, jika ada pengurus nakal, pengurus ini dijerat hukum? Pasti, memang harus begitu. Di situ yang saya sampaikan, proporsional dan profesional itu di situ. Ya, kalau kesalahan individu, ya harus diproses hukum. Kesalahan kolektif, ya, di proses hukum. Karena hal yang sama juga berlaku, mulai dari hobi sampai dengan pahas. Di situ, kita harus profesional di dalam tata kelola kooperasi. Hukum itu berlaku untuk semua. Ya, jadi kita, sekali lagi, harus mengedepankan kebenaran dan kejujuran. Menurut Bapak Anipa, apa saja kunci kooperasi bisa menjalankan pengelolaan kooperasi dan usaha kooperasi yang profesional? Ya, jadi di dalam sebuah kooperasi itu, yang menentukan sukses atau tidaknya usahanya, itu tentu semua perencanaan, ya, poak, planning, organisasi, aktuiting, dan kontroling, itu menjadi ranahnya pengurus. Ya, pengurus yang membuat perencanaannya, kemudian pengorganisasiannya seperti apa, nanti tata kelolanya seperti apa, kemudian mengaktualisasikannya seperti apa, dan kontrolnya seperti apa. Nah, itu semua dirumuskan dalam rencana kerja. Nah, poinnya di dalam kooperasi ini yang harus kita sama-sama, perusahaan kooperasi itu adalah, ya, yang harus memang menghasilkan, harus menciptakan laba, karena di situ ada dua tanggung jawab, tanggung jawab kepada anggota, dan tanggung jawab kepada karyawan, ya, tanggung jawab karyawan juga kepada anggota, sama, semua ada, tidak terputus, gitu, sama-sama bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Nah, lanjut nih, Pak. Ya. Terkait dengan pengajian di kooperasi, saat ini rata-rata gaji di kooperasi masih kecil, bahkan, ya, Pak, banyak yang di bawah WMR. Nah, bagaimana kooperasi BMI menjadikan karyawan bangga berkooperasi, nih, Pak? Gaji di kooperasi masih di bawah WMR itu bukan di BMI, ya, bukan di BMI. Di BMI itu OB juga WMR, ya, gaji minimal WMR, ya. Nah, inilah tugas kita, semua pengurus kooperasi, penggiat kooperasi, kita harus bangga berkooperasi. Harus bangga berkooperasi. Menurut saya, ada tiga faktor orang bangga dengan profesinya, ya, yang sederhana, nah, yang pertama cenderung orang melihat gajinya, kemudian kenyamanannya di dalam bekerja, ya, jadi di sini ada gengsi, ya, gengsi bukan untuk sombong. Nah, yang kemudian yang ketiga karir. Jadi orang bekerja itu dia harus tahu, ya, gajinya mencukupi, dia juga nyaman di dalam bekerja itu, gitu ya, ada kenyamanan di situ yang dia rasakan, dan kemudian ada karir yang bisa dia kejar sesuai dengan kemampuannya. Inilah tugas kita, ya, bahwa kooperasi itu bukan perusahaan sederhana, ya, kooperasi ini perusahaan yang luar biasa, yang kita diberikan tugas dan fungsinya sangat luar biasa untuk mencapai kesederhana secara bersama-sama. Jadi berbeda dengan berseruan yang hanya untuk kepentingan kelompok dan golongan, gitu. Jadi di situlah, sekali lagi, kita harus bangga berkooperasi, pengurus dan pengawas harus bisa menciptakan kebanggaan itu kepada semua karyawan, bahkan di BMI, kalau ditanya, saya sampaikan, kalau ditanya ke diri mana, jawab, pengkenjak, di kooperasi BMI. Di kooperasi BMI? Iya. Lanjutnya, Pak, pertanyaan terakhir, ya, Pak. Pak, kooperasi BMI memiliki dua kooperasi, yaitu Kooperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia atau Koopsyah BMI dan Kooperasi Konsumen Benteng Mo'amalah Indonesia atau Koopmen BMI. Nah, Pak, bagaimana manajemen pengelolaan yang profesional Bapak terapkan di kooperasi BMI ini, Pak? Oke, dua kooperasi ini, pengurus dan pengawasnya sama. Sama. Ya, kemudian untuk di Koopsyah BMI, itu ada orang lain lagi mengelolanya, ya. Mulai dari manajer operasional, kemudian manajer panding, manajer lending, dan seterusnya, sampai ke cabang, itu orang yang berbeda. Strukturnya juga berbeda, tapi sekali lagi pengurus dan pengawasnya sama. Nah, kemudian di kooperasi konsumen, itu tertinggi di struktur operasionalnya adalah general manager. General manager. Dan manager operasional, dan seterusnya. Jadi, itu yang kita lakukan. Jadi, pembagian tugas yang jelas. Ya, job desknya jelas. Dan pertanggung jawabannya jelas. GM sampai dengan level terbawah di Koopmen BMI, itu juga diangkat dan diberhentikan oleh pengurus. Begitu juga di Koopsyah BMI. Jadi, profesionalisme dalam bekerja, itu kita lakukan. Dan rekumen karyawan juga berdasarkan kompetensi, yang diberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada semua SDM, agar bekerja dengan baik, sesuai dengan rencana kerja, dan rencana anggaran belanja yang ditetapkan setiap awal tahun. Demikian. Baik, terima kasih, Pak Ketua. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan nih, Pak, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini. Baik, terima kasih, Bapak, Ibu, anggota Kooperasi BMI, dan juga seluruh pengelola, serta gerakan kooperasi di seluruh Indonesia. Kita harus bangga berkooperasi, kita mengelola secara profesional, dan kita tidak boleh kalah dengan badan usaha yang lain, karena kooperasi itu bergensi, kooperasi itu semangatnya pemerataan ekonomi. Maka, yang pertama, mari sama-sama kita luruskan niat untuk menuju kesetaraan bersama dengan semangat pemerataan ekonomi berkeadilan. Yang kedua, jalankan kooperasi sesuai jati dirinya. Dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Dan yang ketiga, jalankan kooperasi sesuai definisi, tujuan, asas, peran, dan fungsi, nilai, dan prinsip-prinsip kooperasi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya dengan Presiden Direktur Kooperasi BMI, Bapak Kamarudin Batubara mudah-mudahan bermanfaat terutama kepada seluruh insan di kooperasi BMI dan gerakan kooperasi Indonesia. Saya, Mia Semat, beserta seluruh kru BMI Buka Mata Indonesia pamit unur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BMI Joss! BMI Time Kooperasi BMI Buka Mata Indonesia Bukannya lain Joss! 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 Terima kasih.